Intro Hey guys, welcome to Daily Screen Di video kali ini kita akan review salah satu film terbaru di bulan Oktober yang hadir di aplikasi streaming Click Film Ada banyak sekali film-film baru, namun kali ini Daily Screen benar-benar tertarik menyaksikan film yang berjudul SLAXX atau Slack Kita sangat tertarik karena latar ceritanya yang cukup konyol dan juga menarik Film ini nantinya akan menceritakan sebuah jeans yang kesurupan dan memangsa pegawai fashion store yang sangat terkenal Film SLAXX ini memang menarik dan membuat kita penasaran karena memang ceritanya yang unik dan terkesan aneh anti-mainstream Pasti kalian semuanya yang nonton video ini jarang sekali mendengar sebuah jeans yang kesurupan kan? Jelas cerita yang diangkat ini menjanjikan hal yang menarik untuk kita saksikan Nah untuk mengetahui bagaimana pendapat dan juga keseruan kita setelah menyaksikan film ini Mari langsung saja kita review film ini SLAXX adalah sebuah film komedi horror yang memiliki semangat yang sama dengan film-film yang terdahulu Seperti Little Shop of Horrors, Evil Bong, hingga Kerabber Setelah menyaksikan film ini, ternyata banyak sekali hal yang berusaha disampaikan oleh film satu ini guys SLAXX kurang lebih adalah film satir horror untuk dunia fashion hingga perbudakan di dunia ini Disutradarai oleh Elza Capehart, SLAXX berlatar di sebuah fashion store ternama bernama Canadian Cotton Clothier atau yang disebut dengan CCC Nah pemiliknya ternyata adalah perancang busana terkenal yang bernama Harold Lungsgrove yang diperankan oleh Stephen Bogert Lewat kepemimpinan dari Harold, CCC menjadi kiblat fashion anak muda di zaman ini Ada banyak sekali orang yang rela membeli meskipun harganya selangit Lewat film ini kita jadi tahu, ternyata bukan hanya gaya fashion dari CCC saja yang sangat keren Di balik itu semua, ada banyak sekali yang kagum dengan gaya kerja dari CCC yang membuat anak-anak muda berlomba untuk bekerja di sini Termasuk dengan karakter Libby yang diperankan oleh Romance Dennis yang merasa sangat beruntung bisa diterima menjadi karyawan baru di CCC Yang terkenal sangat humanis dan pekerjaan impian semua orang Di sebuah cabang CCC ini, ada manajer murah senyum bernama Craig yang diperankan oleh Brad Donahue Yang menjadi atasan dari Libby Tepat pada hari pertama Libby masuk kerja, ternyata akan ada peluncuran jeans model baru dari CCC yang sangat-sangat keren dan juga canggih Jeans keren ini bernama Super Shapers, di mana memiliki teknologi bisa menyesuaikan ukuran tubuh dari penggunanya Dengan menggunakan jeans ini, akan membuat pengguna tampak mempesona dengan lokuk tubuh yang sangat aduhai Libby dan juga karyawan lainnya harus dikurung semalaman untuk mempersiapkan peluncuran dari jeans ini Sebelum peluncuran produk baru, karyawan dilarang untuk menfoto, memvideo, dan juga dikunci dan baru bisa keluar hingga jam peluncurannya tiba Nah disinilah letak permasalahan dari film ini guys Ternyata jeans canggih ini memiliki latar belakang mengerikan dan menjadi momok mengerikan di malam sebelum peluncuran produk itu Jeans ini ternyata hidup dan menteror karyawan CCC dan membunuh mereka satu demi satu Layaknya monster pemakan darah, jeans ini membantai satu persatu karyawan dari CCC Dari awal sampai akhir filmnya, kalian akan disuguhkan momen-momen mengerikan dan juga drama-drama yang hadir dari karakter-karakter yang terlibat dari film ini Sebelum menyaksikan film ini, memang awalnya kita mengerinyatkan dahi membaca sinopsis yang dihadirkan Jujur saja kita bertanya-tanya, bagaimana mungkin sebuah barang bisa kesurupan dan membunuh semua orang Tapi, setelah kita menyaksikan selek hingga selesai, ternyata poin utama dari film ini bukan hanya sebuah jeans yang kesurupan Tapi ternyata lebih dari itu guys, banyak sekali pesan-pesan menohok yang tersampaikan lewat film ini Salah satunya, film ini menampilkan bagaimana kejamnya di balik layar industri dari fashion Di film ini, dijelaskan secara gamblang proses pembuatan jeans ini mulai dari karyawan pemeti kapas hingga penjualan akhir di fashion store-nya Di dalam prosesnya itu, ada banyak sekali eksploitasi yang terjadi Salah satunya, di atas kertas brand CCC ini menyatakan tidak akan mempekerjakan anak di bawah umur serta menjadi kesejahteraan bagi karyawannya Tapi kenyataannya apa? Ternyata semua itu hanya sebuah citra saja namun sebenarnya tidak seperti itu Juga untuk persaingan antar karyawan pun, sering terjadi dunia nyata dan berhasil digambarkan lewat film ini Sekali lagi, Slacks adalah film satir horror menyinggung kejamnya dunia kerja saat ini Secara keseluruhan, Slacks memiliki plot cerita yang simple namun menarik karena bisa dipahami siapa saja Sesuai jendrinya yaitu komedi horror, Slacks bukanlah film yang penuh dengan jumpscare atau begitu mengerikan Tapi ada banyak sekali sisi-sisi komedi yang dihadirkan di balik kengerian jeans penghisap darah ini Di beberapa adegan bagaimana jeans ini beraksi ataupun saat mereka menyerang manusia cukup menarik dan juga berhasil membuat kita tercengang CGI yang dihadirkan di film ini tidak banyak Namun meskipun sangat simpel, tapi berhasil memberikan kengerian tersendiri untuk monster jeans satu ini Bahkan, saat menyesuaikan film ini, Dalek Screen sedikit menengok kegantungan celana memperhatikan jeans kita sendiri Jangan-jangan nanti kesurupan juga guys Setiap karakter di film ini memberikan persona mereka dengan sangat baik Terutama untuk sosok Libby dan juga Craig, protagonis dan juga antagonis ini menjadi dua elemen menarik selain jeans yang kesurupan Kerakusan Craig berhasil digambarkan dengan sangat baik oleh Brad, bahkan sifatnya ini lebih mengerikan dari jeans itu sendiri Libby sebagai karakter lugu menjadi daya tarik utama dari film ini Juga untuk karakter lain mendukung cerita dengan sangat baik Untuk film yang ringan, penulis naskah Patricia Gomez wajib diberikan tepuk tangan yang meriah Kemudian untuk sinematografi di film ini juga cukup baik Memang tidak banyak yang bisa di-explore karena hanya menampilkan sudut-sudut toko dan juga gudang pakaian dari sisi-sisi Namun pengambilan sudut-sudut mengerikan dan juga penataan cahaya yang sangat pas Membuat film Slacks ini makin mengerikan Dengan hanya satu latar toko, tapi bisa memberikan sinematografi sekeren ini, menurut kita itu semuanya sudah cukup Juga untuk skorinya cukup baik dan tidak berlebihan seperti film-film horror kebanyakan Secara keseluruhan, The Liescreen suka dengan Slacks Meskipun awalnya tidak yakin dengan ceritanya, tapi setelah 5 menit pertama film ini dimulai, kisahnya makin menarik hingga tidak terasa filmnya sudah berakhir Sebagai film horror komedi, Slacks menyajikan balucan cerita yang anti-maestrim dan peduli dengan politik perfesionan dunia Soal di akhir review, The Liescreen memberikan skor 7-8 dari 100 untuk Slacks Buat kalian semuanya yang sudah nonton film ini, berapa skor yang bisa kalian berikan untuk film ini guys? Tambahkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah Khusus buat kalian semuanya yang belum nonton dan penasaran sekali dengan film ini, Slacks sudah bisa disaksikan di klik film Hanya dengan 10 ribuan saja, kalian sudah bisa menikmati ratusan film-film keren lainnya hanya di klik film Silahkan kalian buktikan sendiri Oke guys, terima kasih kalian sudah menyaksikan film ini hingga selesai Jika kalian suka dengan review kita kali ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya Thank you guys dan tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada Terima kasih sudah menonton!